Intro Gelandang asal Spanyol Tiron Del Pino memberikan sinyal siap kembali bergabung dengan versi Bandung. Dalam postingan di akun media sosialnya, Tiron Del Pino nampak membagikan aktivitasnya berlatih secara mandiri di fasilitas latihan milik klub La Liga Spanyol Yudela Spalmas. Saya rindu perasaan ini, latihan lapangan bersama at Oval Alto Rendimiento. Terima kasih Yudela Spalmas ofisial karena mengizinkan saya menggunakan fasilitas luar biasa mereka, tulis Tiron Del Pino. Tiron Del Pino sendiri harus tersisih dari daftar pemain versi Bandung meski masih terikat kontrak hingga akhir bulan Mei 2024 mendatang, akibat cedera yang dialaminya. Cedera tersebut dialami Tiron saat melakoni debut bersama versi Bandung. Sementara versi Bandung kemudian memutuskan mendatangkan Gelandang asal Gabon, Levi Madinda. Penampilan Levi Madinda di lini tengah versi Bandung belakangan mulai membuat Boboto jatuh hati kepada eks pemain Celta Vigo tersebut. Levi Madinda kerap menjadi pilihan pertama dalam tujuh pertandingan terakhir versi Bandung dan sejauh ini dia sudah mencetak satu gol. Selain dengan status peminjaman Levi Madinda yang akan segera berakhir, Levi Madinda juga dikabarkan diminati klub Malaysia Sabah FC. Selain itu dengan kembali pulihnya Tiron Del Pino, maka status Levi Madinda semakin terancam. Menarik dinantikan, apakah Persib akan memberikan jalan untuk Tiron Del Pino kembali menunjukkan aksinya di lapangan hijau bersama Persib atau memiliki Levi Madinda secara penuh karena kontraknya di JDT pun akan berakhir pada Desember mendatang tuntasnya. Pemain muda Persibandung, Robby Darwish, mengaku sempat mengalami masalah kemugaran setibanya dari Cina. Pemilik penombor punggung 6 ini mengalami kelelahan usai menempuh perjalanan panjang, usai memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Games 2023. Untungnya, situasi yang dirasakan Robby Darwish tidak berlangsung lama, di mana ia mengaku bahwa kondisinya saat ini sudah mulai normal kembali. Mungkin karena perjalanan panjang juga dari Cina ke Indonesia. Saya sempat kelelahan, tapi saat ini sudah normal kembali. Dengan kondisinya yang semakin baik, pemain jebolan Akademi Persib ini mengaku siap tempur di pekan ke-15. Persib akan ditantang persebya Surabaya di Stadion Glora Bung Tomo pada Sabtu 7 Oktober. Jika diminta tampil, tentunya pasti siap dan akan memberikan yang terbaik. Robby Darwish sendiri sudah mulai bergabung dengan Persib sejak Selasa 3 Oktober. Tidak hanya Robby Darwish, satu pemain Persib lainnya yang juga memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Games, Rahmat Irianto, juga sudah kembali berlatih tuntasnya. Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulic, mengaku sangat menikmati hari-harinya selama tinggal di Bandung. Bahkan sosok berusia 58 tahun itu merasa yang dia dapatkan saat ini melebihi apa yang sebelumnya diharapkan. Goran Paulic sebelumnya tidak menampik adanya relasi dengan pelatih Persib Boyan Hodak, yang memberinya jalan untuk bekerja sebagai staff pelatih di Maup Bandung. Keputusan saya bergabung dengan Persib adalah karena adanya relasi langsung dengan Coach Hodak. Saya mengenal dia sejak lama dan saya tahu dia punya cerita yang bagus. Setelah sekirah sepekan tinggal di Bandung, Goran Paulic mengaku tidak mengalami banyak kendala dalam beradaptasi karena dia sebelumnya sempat berkarir di Malaysia. Menurut ekspelatih timnas Hong Kong ini, dalam beberapa hal, pada dasarnya Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kemiripan termasuk soal makanan. Tetapi di awal-awal dirinya tinggal di Indonesia, Goran Paulic mengaku sempat mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Dimana dia sempat jatuh sakit dan harus istirahat selama beberapa hari. Dan ketika saya tiba, saya jet lag, saya sakit selama 2-3 hari dan tidak enak badan. Kemarin mereka memberi saya makan siang tom yum, tapi saya suka tuntasnya.